Dari 139 pemain Indonesia itu, sebuah pemain-pemain mudah dan praktis, jadi setelah dari pemain-pemain sendiri ada target khususnya yang diberikan untuk pemain-pemain ini, kalau agar ya nantusnya 200 persatu, jadi untuk pemain-pemain mudah dan praktisnya ada target khususnya dengan pemain-pemain ini? Iya, pastinya semua pemain mempunyai target dalam setiap kehadapan jualan sesuai dengan kelasnya masing-masing, ada pemain-pemain yang bertanding disini mungkin targetnya untuk di seri 100 itu bisa masuk ke dalam petang, lalu ada mungkin pemain-pemain yang sudah dipantaman itu ada yang set final, ada yang final, jadi ada beberapa memang target masing-masing, tidak semua maksudnya kalau disesuaikan kelas mereka, yang junior mungkin, ada mungkin yang kita harapkan bisa mencapai lebih contohnya mungkin seperti rilang pentali, dimana tahun lalu, setelah menjadi juara dunia juga, dia bisa menembus ke segel, bahkan menjadi juara, kita harapkan seperti itu, sehingga regenerasi untuk aktivitas keboda ini bisa lebih cepat lagi, dan kita harapkan event di depan kubi sendiri ini, yang diadakan di Indonesia menjadi satu kesempatan yang luar biasa buat kita untuk menunjukkan prestasi, karena selain kita tampil di depan kubi sendiri, tentunya semangat yang mereka juga untuk membutuhkan kebisauan 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 kami, seperti itu Silahkan yang lain, tekan-tikan dirinya, ya, yang mana dulu boleh, kegantian Terima kasih, saya Timbers di CNNC.com Pertama, Mbak Wiranto, mungkin wcahada Mbak Wiranto, Mbak, tadi Mbak sempat sudah menikmung Nah, ini kan Indonesia masa bergian dari rangkaian pembinaan juga, tadi Cisusi bilang Regenerasi Atlet untuk mempercepat Regenerasi Atlet Kayak-tanya dengan kasusnya yang sedang ramai sekarang, Pemenjarum, terus sama KPAI sendiri, dari kecamatannya Pak Milarto, apa ada solusi? Tadi kan Bapak bilang dengan usyawarah, sebenarnya semua juga bisa terangkasih gitu Ada solusi enggak sih Pak Alen? Kayak-tanya sama pembinaan juga dalam mencari atlet-atlet yang nantinya mengerupai rangkaian. Terima kasih. Ya, solusi pasti ada. Kalau semua ada pengertian dan pemahaman tentang tujuan untuk mencari bibit-bibit yang terbaik ya. Tapi kalau sudah belum ada kecurigaan, belum sudah ada satu kesalpahaman dalam orientasi, pasti enggak ketemu. Sehingga saya akan bicara nanti mempertemukan pemikiran ini, ya agar ada jalan keluar. Belum sekarang memang belum. Masih panas ya, karena publik sudah ikut. Tetapi pasti ada ya. Tapi intinya kita tidak akan menurutikan pencarian bibit. Itu enggak akan berhenti. Dan kalau itu pencarian bibit sampai berhenti, saya muncul aja dari itu. Ya, karena inti dari masa depan badminton adalah pemikiran, rekrutmen. Dan itu kalau itu sudah dipersalahkan, ya maka selesai pelutan bis Indonesia. Mulai karena itu kembali tadi, ini jalan kemudian ditamputi ya. Ada jalan keluarnya pasti ada. Jalur pasti nanti kita bisa jangkik jalan. Tapi biarlah ya sekarang berkembang. Kita sukanya kan begitu. Tapi nanti harus pasti selesai. Secepatnya ini, karena ini segera akan kita selesaikan kembali tadi. Satu-satunya sekarang ini harapan kita sekerumatan bangsaan berhenti. Kalau itu diganggu dengan publik bintang. Mungkin sekarang belum terasa, 5 tahun lagi kita langsung terburuk. Ya, karena ya kita enggak punya satu sistem rekrutmen yang top-up. Mengapa? Karena jadi juara dunia tidak mudah nanti ya. Yang mudah. Mengapa? Karena kecuali ada talenta, ada semangat, ada pelatihan. Talenta kalau tidak ditemukan, misalnya ada pemain yang luar biasa di Papua kan. Tapi enggak terjadi dengan pembimbitan. Dia jadi juara kampung saja selama hidup. Lalu talenta ada juara dunia sebenarnya. Tapi kalau talenta diketemukan, dilatih, dibina, masuk ke lapnas, selesai. Jadi juara dunia. Jadi kembali tadi jangan kita menyepelekan pencahayaan bibit ini adalah langkah pertama, langkah awal untuk mendapatkan juara dunia. Itu jangan diganggu dulu. Kalau secara teknis ada masalah, diabetes selesaikan masalahnya itu setelah kemudian pembimbitannya yang digitalahkan. Itu aja saya mengharapkan itu kita selesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih.